Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penggemar sinetron samudera cinta dimanapun kalian berada Berjumpa lagi bersama Mimin Kali ini kita akan membahas alur sinopsis dari sinetron samudera cinta ya guys Yang pastinya ceritanya semakin hari semakin menarik Namun sebelum lanjut bagi kalian yang baru saja bergabung Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya guys Oke guys di adegan pertama ini kita mulai dari cinta dan juga Ray Disini terlihat cinta dan juga Ray ini Mereka berdua sedang mencari keberadaannya samudera di hutan guys Dan disini si Ray ini malah keceplosan Karena Ray mengetahui jika cinta dan juga samudera ini mempunyai kode rahasia yaitu BPD Nah disini cinta pun merasa sangat heran ya guys dan juga penasaran Disini cinta curiga jika si Ray ini malah justru menyukai samudera guys Nah disisi lain juga terlihat disini si Ariel dan juga si Nora ini menculik Faferi ya guys Dan disini juga terlihat Faferi ini tidak sadarkan diri Karena Faferi tidak sadarkan diri kemudian Ariel dan juga si Nora ini Menyembunyikan Faferi di tempat Pak Mantri Supaya samudera dan yang lainnya tidak bisa menemukan Faferi ya guys Nah kemudian disini juga terlihat si Ratna Si Ratna ini berniat untuk menemui Pak Mantri Karena si Ratna ini mendapat tugas untuk membeli rumah itu Untuk menjadikan lahannya menjadi apartemen Namun disini Ratna pun kaget guys Ternyata disini baru saja keluar si Ariel dan juga si Nora dari rumahnya Mantri tersebut ya guys Nah disini Ratna pun sembunyi ya guys Namun Ratna ini sempat membuat suara Hingga akhirnya si Ariel dan si Nora ini berniat untuk mengecek Namun kata Pak Menteri jika itu adalah suara kucing kampung saja Nah disini Ratna pun penasaran apa yang diberbuat antara Ariel dan juga Nora Nah Ratna pun berusaha untuk mencari informasi dengan cara Ratna bertamude kepada Pak Menteri tersebut ya guys Sambil disini Ratna ini mencari informasi tentang apa yang dilakukan oleh Ariel dan juga si Nora di tempat Pak Menteri tersebut Nah kemudian disini Ratna pun langsung memutarakan niatnya Disini Ratna ini meminta dan membujuk Menteri tersebut untuk menjual tanahnya ya guys Karena tanahnya akan dibuat menjadi apartemen Namun Menteri tersebut menolak guys Nah disini Ratna pun melihat disaku Menteri tersebut terlihat ada uang banyak ya guys Dan Ratna pun mulai curiga Pastinya Menteri ini terlibat dalam kejahatan antara Ariel dan juga si Nora nih guys Nah kemudian disini Ratna pun berbicara kepada Menteri tersebut Jika Ratna ingin pergi ke kamar mandi guys Namun disini terlihat Ratna ini bukan pergi ke kamar mandi Melainkan Ratna mencari informasi apa yang ia dapatkan tentang Menteri tersebut dengan Ariel dan juga si Nora Nah disini Ratna ini pun membuka satu persatu pintu tersebut ya guys Namun ada satu pintu yang dikunci oleh Menteri tersebut Nah kemudian Ratna pun berniat untuk membuka pintu tersebut Namun tiba-tiba Menteri itu pun datang menghampiri si Ratna ya guys Kemudian Menteri itu pun langsung menunjukkan arah toilet Nah kemudian disini Ratna pun terlihat sangat terkejut ya guys Karena di kamar yang Menteri kunci ini terlihat terdengar suara benda yang jatuh Kemudian Menteri tersebut mengatakan kepada Ratna jika itu adalah Hanya benda yang tertiup angin Dan kemudian Menteri tersebut pun langsung mengantarkan Ratna ke kamar mandi ya guys Karena Menteri tersebut sangat kakut Nah kemudian Skem pun berpindah lagi kepada Ray dan juga Cinta Disini Ray dan juga Cinta ini berusaha mencari-cari keberadaannya Samudera ya guys Ray dan juga si Cinta ini langsung berteriak-teriak pemanggil namanya Samudera Namun nihil mereka pun tidak mendapatkan petunjuk apa-apa Dan disisi lain Samudera pun mendengar suaranya Ray dan juga Cinta nih guys Disini Samudera pun berusaha bertahan Dan Samudera pun berusaha untuk membuat suara Agar Ray dan juga si Cinta ini mendengar dan langsung menolong si Samudera ya guys Namun disini terlihat Samudera ini sudah tidak kuat guys Samudera pun tidak bisa membuat suara Namun Samudera pun tidak kehabisan akal Disini Samudera pun melemparkan sebuah batu guys Nah kemudian disini Cinta pun baru sadar jika ada suara dibalik semak-semak Kemudian Cinta pun memberitahukan hal itu kepada Ray Dan kemudian si Ray pun langsung mengecek ada apa dibalik semak-semak tersebut guys Namun kalau Ray akan turun kebalik semak-semak tersebut tiba-tiba si Cinta ini terjatuh guys Dan kepala Cinta pun menghantam batu Hingga disini terlihat si Cinta ini pun pingsan ya guys Nah terpaksa karena Cinta ini pingsan Ray pun membatalkan niatnya untuk melihat ada apa dibalik semak-semak Ray pun kemudian membawa Cinta pergi dari tempat tersebut ya guys Karena keadaan Cinta yang sangat mengkhawatirkan Dan Ray pun takut jika terjadi apa-apa kepada Cinta Nah sekian pun berpindah ke lagi kepada Maya Disini terlihat si Maya ini sedang mengasuh si Isan ya guys Namun disini terlihat Isan ini tetap saja menangis Dan Isan tidak ingin meminum air susu formula tersebut Kemudian disini si Maya pun berniat untuk menyusui Isan secara langsung Kemudian Maya pun melihat keluar agar memastikan kondisi yang sangat Agar kondisinya kondusif dan tidak ketahuan ya guys Namun disini terlihat Bu Lila ini melihat gerak gerik si Maya Bu Lila pun merasa curiga guys Kemudian Bu Lila pun akhirnya mengintip Maya Nah karena Maya ini merasa kondisinya sudah aman Maya pun langsung menyusui Isan secara langsung nih guys Nah disini Maya pun sangat kaget guys Karena Maya ini ketahuan sedang menyusui Isan Bu Lila pun disini juga sangat kaget ya guys Karena mengetahui kok bisa si Maya ini menyusui Isan Nah disinilah si Maya ini akhirnya memberitahukan rahasianya kepada Bu Lila Bahwasannya disini si Maya ini baru saja melahirkan Dan anaknya ini malah meninggal dunia dan juga suaminya nih guys Nah sekian pun berpindah lagi kepada si Ratna ya guys Nah disini si Ratna ini masih saja mengikuti Ariel dan juga si Nora Karena si Ratna ini masih curiga Pasti si Ariel dan si Nora ini bakal berbuat jahat ya guys Nah kemudian disini Ratna pun duduk Bersebrangan dengan mejanya si Ariel dan juga si Nora Karena Ariel dan juga Nora ini Karena Ratna ini berniat untuk mencari informasi Apa yang dilakukan oleh Ariel dan Nora di tempat mantri tersebut Dan benar saja guys disini Ratna ini mendengar Pembicaraan si Nora dan juga si Ariel Karena disini Ariel dan Nora ini mengatakan Jika mereka sudah mensekap dan menculik Samudera mertuanya si Cinta Ya ini Faferi Tanoto guys Nah pastinya disini si Ratna ini bakalan berbuat sesuatu ya guys Untuk membebaskan Faferi Apalagi cinta ini sangat baik kepada si Ratna Nah kemudian Ratna pun bergegas untuk meninggalkan tempat makan tersebut ya guys Nah ketika Ratna ini bakalan meninggalkan tempat tersebut Si Ratna ini malah menabrak pelayan ya guys Sehingga si Nora pun mengetahui jika si Ratna ini berada di tempat restoran tersebut Nah disini kemudian si Nora pun langsung menghampiri si Ratna ya guys Dan langsung menuduh si Ratna jika si Ratna ini mengikuti si Nora Namun disini terlihat Ratna ini mengelak ya guys Ratna menyebutkan jika ini adalah tempat ungu Jadi wajar jika Ratna ini berada di tempat makan tersebut ya guys Nah kemudian disini mereka berdua ini malah ribut guys Sehingga Aryu pun berusaha untuk mencegah mereka tidak ribut ya guys Namun tetap saja guys disini mereka berdua ini masih saja recok Kalian ribut guys Akankah Ratna berhasil menyelamatkan favorita Noto di dalam rumahnya Pak Menteri Nah maka dari itu mari kita saksikan terus sinetron Samudera Cinta ini ya guys Dan dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Dan cukup sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh